Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di dapur Bunda Kesya Kali ini Bunda ingin Memasak masakan khas Kota Semarang Yaitu sayur mangot Nah untuk itu Mari kita lihat apa saja yang Bunda perlukan Nah disini Bunda menggunakan 7 siung, bawang merah Dan bawang putih Yang sudah Bunda iris tipis-tipis Nah kemudian ini Bunda menggunakan Kunyit yang sudah Bunda geprek Ini kira-kira 1 batang kunyit Dan kencur Kencur ini Bunda menggunakan 3 3 batang yang sudah Bunda geprek juga Kemudian laos Daun salam Daun jeruk Yang sudah Bunda ambil tengahnya Seperti ini Kemudian ini cabai yang sudah Bunda kukus Dan Bunda haluskan Nah untuk mangut itu sendiri Ini seperti ini ya Ini mangut Kemudian Bunda tambahkan Tahu dan tempe Nah bagaimana cara memasaknya Bisa kita mulai Pertama Kita nyalakan kompor ya Kita panaskan dulu minyaknya Bunda juga menggunakan Santan dari 1 butir kelapa Nah ini kebetulan sudah Bunda Peras Bunda ambil Santannya Dan Bunda Agak Apa namanya Agak banyak santannya Jadi enggak-enggak terlalu kental Seperti itu ya Kemudian Tidak lupa juga Bunda memakai gula jawa Dan garam Nah disini setelah minyaknya panas Kita masukkan Ini saran dari Bunda Kunyitnya dimasukkan Berbarengan dengan Bawang merah Bawang putih Supaya nanti kunyitnya matang Dan tidak Langung Nah seperti ini ya Sebenarnya kunyit Enggak dikasih kunyit juga Enggak apa-apa Cuma kalau Tambah ada kunyitnya Itu nanti Masakannya Warnanya akan lebih cantik Seperti Cabai pun Bunda menggunakan cabai yang Sudah Bunda rebus Dan Bunda Haluskan Itu Biar nanti Waktu digongso Warnanya akan cantik Jadi warnanya akan merah Seperti itu Nah setelah bawang merah Bawang putih Sudah kelihatan setengah matang Ini Bunda Masukkan Cabai merahnya Kemudian lempah-lempahnya Tadi Kencur Mengkuas Daun salam Dan daun jeruk Nah Seperti ini ya Sahabat-sahabat Bunda Kisya Kemudian kita Tambahkan dulu Sedikit air Untuk gula jawa Bunda memakai Potongan kecil aja Ini gula jawanya Dan Bunda Tambahkan Garam Kira-kira Satu sendok teh Penuh Untuk penyiket rasa Seperti biasa Kalau Bunda-Bunda Di rumah Memang biasa memakai Silahkan memakai Tapi jika enggak Insya Allah Tidak apa-apa Nah Setelah kita masukkan Airnya Kita masukkan Tahu Dan tempe Setelahnya Biar masuk ya Kita masukkan Tahu tempenya Nah setelah ini Kita tutup dulu Biar nanti Tunggu sampai Mendidih Nah ini Sudah kelihatan ya Tahu dan tempe Warnanya sudah Merah Bercampur kuning Airnya juga Sudah asa Ini sekarang Bunda Masukkan Mangutnya Nah Bunda Masukkan Mangutnya Mangut ini Macem-macem ya Ada yang dari Ikan pe Kalau ini dari Manyong Seperti itu ya Tinggal kesukaannya Kita Kalau ikan pe Itu ada rasa Krenyes-krenyesnya Tulang mudanya Itu akan terasa Kemudian Kita masukkan Santamnya Nah Ini bunda Bunda Buka Apa namanya Santannya Agak Cewek Jadi Istilahnya Orang Jawa itu Masaknya Kelombiar-kelombiar Seperti itu ya Ini Nah Setelah Santan Dimasukkan Kita Tidak boleh Tutup lagi ya Kita Aduk-aduk Kita tunggu Kita Aduk-aduk Nah Setelah Seperti ini Santannya Sudah Kita Masukkan Lama Sudah mendidih Kemudian Kita Matikan Jangan lupa ya Bunda Di rumah Sip ya Kemudian Kita Siapkan Di piring Saji Nah Sayur Mangut Ala Dapur Bunda Kesya Sudah Jadi Siap Untuk Dihidangkan Terima kasih Sudah Menonton Video ini Sampai Jumpa Di video Bunda Berikutnya Demikian Resep Masakan Kali ini Jangan lupa Subscribe Ya Nyalakan Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Resep Masakan Terbaru Like Comment Dan Share Sebanyak Banyaknya Terima Kasih